Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya, Putu Sunakuncir tentunya di BSK Channel Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai kekawin yang digunakan pada wayang Sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman, jadi beberapa hari belakangan ini saya ada ngurus, ya ada sesuatulah Yang gak bisa diwakilkan, jadi saya ada ya lumayan cacat kicik gitu Oh iya, sebelumnya juga saya ingatkan, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan like, komen, dan tentunya subscribe Dan share juga video ini kalau menurut Anda video ini bermanfaat Seperti apa videonya? Keep watching Baik, oke Jadi pembahasan kali ini adalah mengenai kekawin yang digunakan pada pertunjukan wayang Nah, yang dimana sebenarnya keberadaan kekawin dan pertunjukan wayang itu sebenarnya ada hubungan yang sangat erat Dimana memang pertunjukan wayang itu biasanya lakonnya diambil dari sumber kekawin Biasanya, ini karena kita di Bali ya Karena cerita Bali dan cerita India itu sebenarnya ada beberapa, ya bisa dikatakan sedikit perbedaan Yang itu mungkin karena penulisnya mungkin Tapi kita gak tahu itu karena apa, maksudnya secara spesifik Cuman memang dalang-dalang senior memang menggunakan kekawin sebagai sumber cerita atau sumber lakon pada pertunjukan wayang Makanya dulu kekawin itu pasti sangat erat dengan pertunjukan wayang itu sendiri Dan yang info yang saya tahu, maksudnya saya hanya berbagi Dalang-dalang di Sukawati biasanya ketika belajar ngewayang itu pasti pertamanya itu mempelajari berata yude Itu karena dalam pertunjukan wayang itu sudah secara langsung diajarkan mengenai kekawin Yang bisa digunakan di wayangan Jadinya ketika kita belajar ngewayang itu sekaligus kita belajar menghapal kekawin Dan disana juga kita mendapat banyak kata-kata yang bisa kita gunakan sebagai referensi Baik dalam bertatwa dan lain sebagainya Nah, selain itu juga disana ada mempelajari mengenai beberapa teknik siat Teknik masalah sahabat wayang Kemudian teknik cepala yang hal tersebut merupakan dasar-dasar dari permainan wayang Memang sangat penting untuk dibelajari di awal kita belajar ngewayang Tapi saya kurang tahu sih, maksudnya kalau sekarang apakah masih berlaku seperti itu Maksud saya, orang yang baru belajar ngewayang itu diharuskan belajar berata yude Atau enggak, saya kurang tahu Semoga masih berlanjut sih, karena itu sangat bagus Nah, dan saya juga dulu sempat waktu di SMKI Sempat melakonkan lakon rempong bisme Itu juga salah satu lakon berata yude Lakon itu diberikan oleh salah satu guru saya dulu Sekarang menjadi kepala sekolah di SMKI atau SMK Negeri Gakuskwati Yaitu Gungaji Sabo, Gungaji Rai Sabo Beliau yang memberikan lakon beserta kekawin-kekawinnya Karena beliau dulu katanya diberikan oleh Pekasijau Nah, cuman waktu itu Beberapa kekawin itu ada di Pangkas Itu mempertimbangkan waktu pementasan Karena secara umum Pementasan yang berata yude itu biasanya sampai 2 jam Bahkan sampai 4 jam Pembawaannya secara utuh Cuman disini karena kita ada peraturan lomba Waktu itu karena saya ikut lomba LKS Namanya lomba kompetensi siswa Hanya diberikan waktu 45 menit sampai 1 jam Makanya ada beberapa pemotongan Jadi lakon rempong bisme itu dipangkas Dan beberapa kekawin memang dicabut gitu Maksudnya gak diberikan gitu Jadi, ya saya sekedar mendapatkan pengalaman aja sih Ya itulah sekilas Itu hanya saya bercerita aja sih Oke, sekarang kita lanjut kepada kekawin Sebenarnya Pemilihan kekawin dalam wayang itu Tergantung ya Tergantung dalam artian Ini kita mau menunjukkan apanya Kalau ada teman-teman yang bertanya Mengenai bebaturan wayang Yang di depan itu Misalnya pas peparuman itu Itu ada beberapa kekawin yang bisa digunakan Maksudnya Mungkin sifatnya secara umum Tapi Jangan sampai miss Dalam artian Misalnya Yudhistira Kita ngambil kekawin yang isi nama Kresno Itu menurut saya agak keliru sih Intinya Jangan sampai keliru mengenai nama Kalau isi nama Jadi kalau ingin menyebutkan tentang namanya Carilah kekawin yang misalnya tokoh Yang siapa yang mau kita cari Siapa yang mau kita suarakan Kita cari kekawin yang isi nama itunya Misalnya kalau Yudhistira Kita cari yang Yang isi nama Yudhistira ya Yudhistira lah Atau termoputra gitu kan Masuk gitu Nah Kita juga bisa menggunakan Kalau di bebaturan itu juga ada Misalnya Benar tidak ada salahnya yang kamu katakan Atau yang dikatakan gitu Kan secara umum Nah seperti itu bisa Atau misalnya Menggunakan Itu juga bisa Misalnya Itu juga bisa digunakan Karena itu tidak menyangkut nama Salah satu tokoh Itu yang pertama Itu mengenai bebaturan Nah kemudian Mengenai Kekawin Yang digunakan pada Pangkat misalnya Pangkat wayang Nah itu Bisa dicari di Ini yang sudah Sempat saya Dibanyakan dulu ini Kekawin berarti Yuda Ini punyanya Profesor dokter RM Sucipto Wilco Suparto Kemudian Kalau enggak Ini juga bisa Ini Siapa yang punya Saya kurang tahu Oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali Tingkat 1 Bali Ini Ini juga bisa Ini juga bahasa latin Kalau kalian Mau silahkan dicari Dimanapun Atau ada teman yang punya Mungkin Silahkan ditanya Tapi kalau Kalian ingin Dapat Kayaknya Di Di Dinas Kebudayaan Kayaknya ada Di purpose Purpusnya Dinas Kebudayaan Kayaknya Sepertinya Ini saya Dapat dari teman Kemudian Ini juga Dapat dari teman Jadi Disini Sudah Ada memang Kawin-kawin Berarti Yuda Emang Jadi Disini bisa Diambil beberapa Kata-kata Nah Misalnya Kalau Dipangkat Pas Pangkat Paksa itu Kita juga bisa Menggunakan ini Dan selanjutnya Dan seterusnya Itu bisa kita gunakan Atau ini juga bisa Sang Sang Suruh Mereka Yad Nyur Ring Semaruk Mah Hi Unif Hilangan Ikang Parang Muka Dan lain sebagainya Itu bisa Ketika Mengeluarkan Pangkat Pendawo Itu ada Beberapa Kekawin Yang biasanya Saya gunakan Yang pertama Kalau Yudistir Saya menggunakan Biasanya Dan seterusnya Sedangkan Kalau Bimo Itu saya Jarang Menggunakan Kekawin Karena Selain Lupa Saya Tidak Menemukan Waktu ini Maksudnya Sumernya itu Takutnya Salah Dulu Sempat Menggunakan Kalau dulu Tapi sekarang Karena biasanya Format Pangkat Pendawo Saya Biasanya Yang pertama Yudistir Kemudian Arjuna Nakulosa Dewo Dan Bimo Terakhir Jadi pada saat Keluarnya Bimo Saya hanya Menggunakan Pocapan Atau Narasi Kemudian keluar Dan tidak ada Menggunakan Kekawin Cuali Kalau di Berat Ryudo Mungkin Karena Biasanya Emang ada Kekawin Yang harus Dikatakan Itu Nah Kalau Arjuna Biasanya Ya Itu Yang pernah Saya Contohkan Dulu Dan seterusnya Itu yang Biasanya Saya gunakan Itu juga Ada Di Kekawin Ini Pada Pangkat Nakul Dan Sadeo Biasanya Secara Umum Digunakan Kalau mengenai Kekawin yang digunakan Dalam hal Lepas Dari Bebaturan Lepas Dari Pangkat Dan lain sebagainya Bisa dikatakan Itu memang Kekawin yang akan Diulas Itu pada dasarnya Kita bisa Menggunakan Kekawin apa saja Yang kiranya Bisa Mewakili Apa yang Ingin kita Bahas Misalnya Kalau di Kuntiatnya Saya membicarakan Di Pakem Pakem Kuntiatnya Itu kan ada Itu Kekawin apa ya Eh Kalau gak salah Sekali ini Kalau gak salah Saya gak tau Gintinya Wiramanya Kira-kira Kekawinnya Seperti ini Jadi Itu memang Kekawin yang Hendak Dibahas Di dalam Wayang itu sendiri Dengan menggunakan Punak kawan Malen dan Betah Seperti itu Jadi Kalau misalnya Teman-teman Ingin melakukan Hal seperti itu Jadi Kekawinnya itu Memang harus Diwiramakan Sesuai dengan Wirama Yang Atau aturan Dari Kekawin itu sendiri Kalau misalnya Menggunakan Wirama Wirat Tegadite Ya Wirat Tegadite Dan Kalau menggunakan Sekarini Tetap Sekarini Cuman Biasanya Menggunakan Istilahnya Guru Lamuk Jadi Enggak Apa namanya Kita Enggak Menggunakan Gurunya secara utuh Kita Enggak Seperti Kekawin Kalaloma Jadi Guru Lamuk Istilahnya Kita saya kayak tadi lagu dikuposuro yadnya jano ya so kaso tekap Niko suto kertiring jaga jadi seperti itu enggak ada memikirkan tentang gurunya disini lagunya disini gitu nah salah satu contoh juga biasanya di eh berhati-hudo wayang berhati-hudo dengan lakon berhati-hudo maksudnya itu kan ada beberapa kekawin yang biasanya menceritakan tentang eh gelar dari dari pasukan gitu misalnya gelar dari pasukan pendawa ataupun kerawana disana juga sama jadi prinsipnya kita menggunakan kita mewiramakan kekawinnya sesuai dengan miramanya tapi biasanya gitu menggunakan sistem gurulamuk mungkin saya akan memberikan contoh ini contohnya perang dina kunang lawas kuru kule lawan pendawa naatan dua hana surah mati weke sang wirate suara perakasi warasang ke namanya mati di sang wirate suara di akutara peratera di nerepati salya sureng rana saya menggunakan saya menggunakan wirame seroncel jadi kira-kira seperti itu tapi dulu yang diberikan yang diberikan kepada saya itu kira-kira seperti ini ya berang dina kunang lawas kuru kule lawan pendawa naatan dua hana surah mati weke sang wirate suara reka sewarasang kemat namani remati desa ang wirate suara di akutara peratera di nerepati salya sureng rana itu yang saya diberikan dulu tapi ya saya nggak tahu dulu benar atau salahnya nggak tahu sih cuman kalau kita di kalau kita seroncelkan ini bisa kalau dihitung maksudnya suku katanya bisa kita seroncelkan itu ya jadi saya disini cuman bahasanya sharing gitu karena saya juga nggak begitu memuasai kukawin jadi hanya berbagi apa yang saya tahu ya mohon maaf apabila ada salah kata oh ya tetap saya ingatkan bagi kalian jangan lupa like komen dan tentunya subscribe dan share juga video ini kalau menurut anda video ini bermanfaat demikianlah video mengenai pembahasan kukawin kali ini nanti kalau misalnya ada kurang menurut kalian bisa ditulis di komentar mengenai apa yang kurangnya nanti akan saya coba carikan rasumer yang kompeten di bidang kukawin sampai jumpa dan salam BSK selamat menikmati